Saya Daryl Adam dalam Smart News Update untuk edisi hari ini Jumat 26 Mei 2023. Smart Easter, harga bawang putih mengalami kenaikan sejak pertengahan Februari lalu hingga saat ini. Bahkan rata-rata harga bawang putih mencapai di atas Rp40.000 per kilogram di beberapa daerah. Analis Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional atau Bapanas Retno Utami mengatakan, kenaikan harga bawang putih salah satunya disebabkan oleh suplai atau ketersediaan yang sangat sedikit. Sebaliknya, permintaan terus meningkat yang menyebabkan harga bawang putih melambung tinggi di pasar. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 13.634 pekerja mengalami PHK selama periode Januari hingga Maret 2023. Dalam periode tersebut, dilaporkan bahwa kasus PHK tertinggi paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan kasus PHK sebanyak 5.603 kasus. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 4.887 kasus. Kemudian diikuti Banten 2.342 kasus, Jawa Timur 370 kasus, DKI Jakarta 127 kasus, dan Riau 109 kasus. Kita beralih ke berita terakhir. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI akan melakukan penyesuaian tarif untuk kapal penumpang dan juga perintis yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023. Kenaikan tarif berkisar antara 23% hingga 100%. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Yahya Kuncoro menuturkan kenaikan tarif untuk kapal perintis akan mencapai 100%. Hal ini mengingat harga tiket kapal perintis yang sudah tidak lagi disesuaikan selama sekitar 20 tahun. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya. Terima kasih telah menonton!